Intro Shalom selamat pagi saudara saudari yang sama dikasihi Tuhan Kita bersyukur bahwa di pagi hari ini kita boleh dimungkinkan untuk menikmati Berkat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita semua Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada pagi hari ini Mari kita membuka, membaca, serta menungkan sebagian kecil dari firman Tuhan Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa Kembali kami tunduk di hadapan hadiratmu Tuhan Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di pagi hari ini Tuhan telah menjaga kami, melindungi kami Dari semalam-lembanya hingga pada pagi hari ini Tuhan Kau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Itu semua karena berkat campur tangan penghasilan Tuhan Tuhan melambah pada kerajaan sorga Melandasi kegiatan kami, kehidupan kami, aktivitas kami pada pagi hari ini Tuhan Kami rindu untuk membaca dan perundungkan akan firman Tuhan Keberkati sehingga firmanmu ini Tuhan dapat kami pahami, dapat kami mengerti Serta dapat kami aplikasikan dalam setiap langkah kehidupan kami Berfirmanlah kepada kami Tuhan karena kami siap membaca dan perundungkan akan firmanmu Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus Pasal 6 Ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20 Efesus Pasal 6 Ayat yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-20 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perlengkapan Rohani Firman Tuhan Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Sebab itu Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadahkan perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Jadi berdirilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran Dan berbaju sirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitahkan injil dan besejahtera Dalam segala keadaan Pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu Kamu akan dapat Memadamkan semua pada api dari sejahat Dan terimalah ketopong keselamatan Dan pedagro Yaitu firman Allah Dalam segala doa dan permohonan Berdo'lah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah Di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya Untuk segala orang kudus Juga untuk aku Supaya kepadaku Jika aku membuka mulutku Dikerudiakan perkataan yang benar Agar dengan keberanian Aku memberitakan rahasia injil Yang pelayani sebagai urusan Yang dimencerahkan Berdo'lah Supaya dengan keberanian Aku menyatakannya Sebagaimana seharusnya Aku berbicara Api firman Tuhan Orang tua, saudara-saudari Yang sama dikasih Tuhan Tema perundungan kita Pada pagi hari ini Adalah kuat Atalat bahasa terayana kuah Batat Orang tua, saudara-saudari Yang sama dikasih Tuhan Ujian dan cobaan sil berganti Adalah ungkapan yang sering kita dengar Namun apakah kita memang sudah benar-benar tahan uji Dan sudah sejauh manakah kita menghadapi setiap ujian Dan cobaan Yang menghampiri kita Dalam iman Orang tua, saudara-saudari Yang sama dikasih Tuhan Surat Ephesus ini Ditujukan kepada jemaat Yang sedang mengalami gangguan Dari orang-orang yang membenci firman Tuhan Yang diberitakan kepada orang di Ephesus Melalui surat ini Orang tua, saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan Paulus berusaha memuatkan Sekaligus mengingatkan mereka bahwa Dalam menghadapi tantangan dan cobaan Dan segala macam tipu muslihat iblis Harus dihadapi Dan dilawan dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah Yakni Bahwa Umat harus berdiri tegap Berikat pinggangkan kebenaran Dan berbaju sirahkan keadilan Berkasutkan kerelaan Untuk memberitakan injil damai sejahtera Untuk menggunakan perisai iman Dan menerima ketopong keselamatan Dan pedangro Yaitu firman Allah Perlengkapan ini sangat penting Karena Paulus menyadari bahwa Perjualan itu sangat berat Dan beresiko Karena yang dilawan Bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Serta melawan roh rojah Orang tua saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan Dalam suatu waktu di Toraja Dedek moyang kita pernah mengalami suatu situasi Ketika pasukan Pimpinan Kahar Yang ingin menghancurkan Toraja Dan hendak mengislamkannya Tantangan kita saat ini Makin kompleks Berbagai wujud tipu muslihat Iblis Makin tampak Melawan kebenaran Allah Dan orang percaya Orang tua saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan Untuk dapat menghadapi Dan melawan sekitar tentangan Yang kita hadapi saat ini Marilah kita Melawannya Dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah Yaitu Kita sebagai umat Tuhan Kita harus tetap berdiri tegap Kita harus berikat pinggangkan kebenaran Serta Marilah kita Sedantai sekuat Dalam iman kepercayaan kita Kepada Allah Amin Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Syukur bagi Ibu Tuhan Untuk setiap waktu yang indah Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan Kami telah membaca Dan merenungkan Sebagian kecil dari firmanmu Kiranya Tuhan memberkati Sehingga firmanmu yang telah kami baca Dan merenungkan pada pagi hari ini Dapat kami berlakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami Serta Biarlah firmanmu ini Dapat mengambil bagian dalam kehidupan kami Tuhan adalah Bapak dalam kerajaan sorga Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami Kehidupan kami pada hari ini Tuhan Mari Tuhan Engkau menjaga kami Menuntun kami Melindungi kami Sehingga kami tetap dalam lindungan kasih pemeliharaan Tuhan Seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan Sepanjang hari ini Kami takap serahkan dengan tangan pengasihan Tuhan Ampunkan segala salah dan dosa kami Tuhan Dima doa kami ini Permohonan kami Kepat syukur kami Yang akan bawa melalui anak Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Terima kasih telah menonton